Pemerintah Desa, Pemdes, Cilelang bersama Badan Permusyawaratan Desa, BPD, menggelar Musyawarat Pembahasan dan Penetapan Rencana Pembangunan, Musrenbang, RKPEDIS tahun 2024. Di Aula Kantor Desa Cilelang, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Selebesmagazine.com, musdes tersebut dibuka Kades Cilelang Pirawati H. Sukiman, hadir dalam acara Ketua BPD dan anggota para kadu sedisa Cilelang Ketua RT. Babinsa Desa Cilelang, pendamping desa, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kades Cilelang mengatakan, Musrembang untuk membahas penyusun RKPEDIS 2024 dan DU 2025. Kita berharap musyawarah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat ekonomi produktif masyarakat, memelihara nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma agama pada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan skala prioritas, harapnya. Itu kan kalau bilangnya orang mempunyai sampah di pantai itu sulit kita untuk apa ya, misalnya sampahnya sudah ke konten, sedangkan kalau di luar itu sulit. Namanya namanya dapat kerja bak, untuk menghubungkan sampah itu. Ada yang berhubungan di masyarakat, bahwa konten yang ada misalnya di area pinggir pantai sana, bisa jadi mereka itu tidak lagi mempunyai sampahnya di belakang sana sana. Bisa dia wajar bawa ke lokasi konten. Jadi, kalau di sini, ya kami ada pemerintah desa, banyak bantuan kepada BPD, masyarakat, dan ke dunia untuk mencari lokasi-lokasi untuk konten konten. Di hari yang enggak, ini juga sampahnya jatuhnya juga banyak, dan jatuhnya juga bersedia, seperti misalnya kita bisa mengerti, pihak dari BPD itu mungkin semuanya dia diberi, tapi kan beda kalau kita ada pemerintah, supaya lancar, dia-dia itu tidak punya sampah. Nah, di sini jatuhnya bersedia membantu memperlukan yang punya transportasi untuk, apa yang membutuhkan buat apa yang masih-masih sampai ini. Mungkin sekian, terima kasih. Pak Mubah Sir, saya pernah berjalan-jalan juga sama beliau, terkait bulan-bulan ini. Jadi, beliau itu ada rencananya, kerjasamanya dengan betul-betul. Jadi, mungkin nanti di pada kesempatan beliau juga, karena beliau juga di jahat di sini, jadi nanti kita sampaikan untuk membuat master plan itu, itu kait dengan buntes ke depan. Nah, nanti di sini kita akan menampakkan modal ini, perencanaan 2023 itu 2024 sebanyak 300 juta. Jadi, nanti kita minta master plan-nya bagaimana, usaha-usaha saja yang dijalankan untuk tahun 2024. Terus, sedikit juga, saya subduitkan. Nah, ini itu maunya dalam priori, priori, ya, dalam menjabat sebagai PT Gubernur, dia mau kembangkan namanya pisang di Sulawesi Selatan. Nah, kemarin itu sudah diminta semua, dipasih ke luar di kota Sulawesi Selatan, dan akan diintervensi, kemasi-masi nanti kepada desa, karena beliau itu bermaksud menjeniskan Sulawesi Selatan ini, setelah tempat ada sarkat dengan pisang. Jadi, dia mau terkait dengan pisang ini, jadi khasnya di Sulawesi Selatan. Nah, dia itu karena pisang katanya, cepat tunggu, dan umurnya tidak lama, 8 bulan itu. dan kami, akhirnya, dalam hari ini, memang mau membahas... masyarakat perusahaan. masyarakat perusahaan. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magasin Kabupaten Baru melaporkan. tapi lebih dalam hari ini. men